Halo pemirsa jumpa lagi dengan kitil official video kali ini kita akan membahas cara membuat tag dibelakang objek menggunakan aplikasi powerdirector pertama kita buka aplikasi pixelab dulu disini kita akan membuat tag untuk tagnya bebas disini saya hanya mencontohkan selamat menikmati setelah tagnya jadi kalian rubah backgroundnya menjadi transparan untuk warnanya ini kita nanti membuat dua warna yang satu putih yang satu merah lalu simpan dengan ukuran tertinggi kita buat lagi tag ini saja tapi warnanya kita rubah menjadi merah selanjutnya kita buka aplikasi powerdirector di tampilan ini seperti biasa pertama pilih pada buat video lalu nama project misalkan lalu pilih aspek rasio kalau yang umum 16 banding 9 nah setelah powerdirector terbuka seperti ini di tampilan awal ini kalian masukkan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hubungi up setelah kalian setelah kalian memasukkan video langkah selanjutnya adalah kalian pilih menu layer lalu masukkan gambar yang telah kita buat atau yang telah kalian buat tadi sebelumnya disini saya contohkan saya pilih yang warna yang warna putih lebih dulu sub indo by broth3rmax seperti yang kalian lihat tulisan ini kan masih berada di depan objek nah cara untuk merubah agar tulisan ini berat berada di belakang objek kalian pilih pada layer seperti ini lalu pilih menu edit lalu pilih lagi pada blend di menu blend ini agar tulisan berada di belakang objek caranya kalian pilih pada menu overlay nah seperti itu maka tulisan ini otomatis akan berada di belakang dari objek tersebut di sebelah kanan ada ikon garis dengan angka 100 gunanya ini untuk menurunkan opositas dari tulisan tersebut atau tag tersebut nah seperti itu kalau ini diturunkan otomatis opositasnya juga akan semakin turun untuk tag warna putih sudah selesai selanjutnya kita akan menggunakan tag yang berwarna merah selamat menikmati pilih layer untuk memasukkan gambar sama dengan video yang pertama ketika kita belum mengaktifkan rotor blend maka tag ini berada di depan dari objek di menu ini kalian pilih lagi pada blend namun pada pilihan dari menu-menu yang ada di ini yang yang terlihat ini bukan lagi menggunakan yang sebelumnya tadi tapi kita menggunakan yang daken oke berhasil tak sudah berada di belakang dari pada objek untuk menurunkan opositas kalian bisa menggunakan menu ini dengan kalian turunkan nah seperti itu cukup sekian video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh